Intro Alasan kenapa gue pitching Karena dulu pertama kali Gue sebenarnya Bikin rift Gue suka sama Yang namanya elektronik musik dan zin Di Indonesia Dan pertama kali bikin rift Gue liat disitu ada Perform VJ Dan gue masih penasaran Apa sih itu VJ itu Dan gue coba-cobain Pertama kali itu belajar Pake resolum ya Gue coba dong Dan akhirnya Jadi kebablasan Gue liat juga Jarang banget ada cewek Yang mau jadi VJ kan Kalo DJ emang Cewek udah banyak banget ya Terus Gak tau kenapa Lebih Kalo kita VJ itu Gue Ambiencenya gue lebih dapet disitu Ya secara Belum orang disini Emang dancing aja Masih baru aja masuk Maksudnya Ya secara daerah kan Berkembangnya Belum begitu Signifikan sih Walaupun Jogja Solo itu Cuma satu jam Di Jogja lebih maju banget Dari Solo Dan gue coba Makanya selain gue VJ yang Biasa kalo di Solo itu Gue bikin Gue range suatu program event Gitu kan Ada suatu hotel gitu War room Gue ubah jadi tempat party Ya untuk Memperkenalkan scene di Electronic dan music scene Di Tanah air Khususnya di daerah-daerah Begitu kan Dan gue Pengen Solo itu juga maju Gak ketinggalan seperti Jogja Makanya kita harus Masukin dulu Lewat komunitas Nah disitu Jadi kita bisa kasih educated Ke orang-orang Ini loh Dancing tuh seperti apa Bukan cuman Datang sekedar Dugam Pulang mabok Atau lifestyle Bukan lifestyle yang seperti itu Gue itu udah jadi lifestyle yang Sekarang ini Secara global Maksudnya gue pengen Kasih educate ke mereka Pengertian Tentang EDM Yang sebagai lifestyle Yang sebenernya Gitu Jadi makanya Bahkan Untuk VJ ya Disini ya Susah banget Banyak orang Belum pada ngerti Mereka datang Cuman taunya Party aja Gitu Happening gitu aja Jadi Pelan-pelan sih Gak semaju Semaju di Jogja Jadi memang perlu perjuangan Jadi mungkin Gue regenerasi Disini VJ mungkin Cuman Yang gue belajarin Ada dua orang lagi Gue coba didik mereka Untuk Untuk Membuat scene VJ Di Solo Lebih berkembang Itu masalah Networking aja ya Juga caranya How Gimana Untuk lebih ke Go Internasional VJ Kita disini Lebih kreatif loh Asli loh Kreatif banget Banyak Nama-benama besar Yang sekarang Di Jakarta Seperti Ichan Dengan looppacknya Blank footage Juga Rapel Pernama yang di Malaysia Isa Banyak banget Mopo Ketiga waktu itu Gue pengen VJ Gue bilang Gue pengen Jadi VJ Coba setahun lagi Gue kayak apa Dan kemudian Setahun kemudian Setelah Gue mulai Pertama kali Untuk perform VJ Memilih jalan Untuk VJ Tepat setahunnya Gue ada Main visual Buat DVD Yang pertama kali Datang di Indonesia Yaitu di Paul Pandek Itu bener-bener Bener-bener Dengan suatu achievement Buat gue Terus yang kedua Ya Untuk tahun ini Gue Terpilih sebagai VJ of the year Dengan VJ Raphael Sebagai partner saya Satu lagi Gue pernah Bikin Di VJ set Ya Untuk Untuk DJing Gue belajar sih Gue Memang suka EDM Jadi Enggak Enggak Mengkhususkan Memang gue VJ Tapi gue juga Suka musik-musiknya Ya gue seneng banget sih Elektronik musik dancing ini Gue dari dulu Udah download-download lagu Dan gue Punya DJ manajemen juga Jadi Gue pengen Mainin aja lagu itu Terus gue belajar Nge-DJ dengan Jovan Terus Gimana ya caranya ini Gabungin Secara gue udah jadi VJ Ada kan di VJ VJ itu Mixer Pioneer SVM Seribu Terus Kalau kita gak punya mixer Gimana caranya ya Akhirnya gue coba-coba Dan akhirnya gue pernah berhasil Main di VJ Set Waktu itu Berapa kali Empat kali Pertama kali perform di EP Terus kedua di Surabaya Di CW Marriott Ruti Classics Ketiga di Bali Di Bali Itu di Black Street Terus keempat Di sini Di Solo Itu sebenarnya begini Seperti pertanyaan Should DJ produce music Kita sebagai VJ atau DJ Sama aja kan Maksudnya Gak harus Walaupun memang Sebagusnya Bagusnya memang harus Kita bikin Tapi sometimes Kadang waktu gak cukup Gitu Kalau kita nunggu Semua footage Yang kita mainin Footage-footagenya Buat kita yang bikin Dan Itu perlu take time kan Untuk rendering Untuk bikin Seperti apa Lupek kita Dan sebagainya Sedangkan waktu kita itu Dikejar-kejar Seperti harus bikin Bumper dan Bumpering dan sebagainya Itu perlu waktu Long time gitu Dan gig kita Gig Gignya kan Jadwalnya terlalu Padat gitu Mamanya padat gitu Kadang Waktu itu udah habis Tapi memang sebagusnya Kita harus produce Punya footage sendiri Itu memang benar Tapi kan Untuk DJ atau VJ Itu gak harus Enggak harus Secara 100% Memainkan Footage Atau Produce musik Yang mereka Produce sendiri Jadi Kalau gue main Gue gak Tentu sih Mungkin footage Gue gak banyak Gue gak pernah bikin Jarang Mungkin Mungkin 20% Atau 30%an Kalau untuk masalah Dihargai Itu dihargai Untuk di komunitas ya Kalau untuk Secara Industri Secara Secara Di public gitu Kadang Kita Sebagai VJ Katakanlah VJRI ya Kita seperti Ya itu Mau gak mau Emang dianak tirikan gitu Karena gue berdiri Di dua jalan Maksudnya Gue bisa DJ Gue bisa nge DJ Bisa VJing Dimana VJ itu Selalu datangnya Paling awal Dan pasti Beres-beresnya Paling akhir Dan walaupun Event segede apapun Ya Walaupun Edi kita Edi kita Adalah artis Tetep aja Kita di FOH Seperti Soundman-Soundman Yang ya Pasti Ya Dipikirinnya Nomor dua lah Kadang Malah Bukan begini Karena gue cewek Gue dapat Kemudahan-kemudahan Ya Gak seberat Teman-teman VJ cowok Yang Dialamin Tapi itu Enggak Gue kadang-kadang Malah Loh Itu yang bikin acara Itu Lupa apa Bahwa Gue itu cewek Bukan cowok Kadang Gue kadang-kadang Emang kadang Suka mikir Eh Gak tau apa Gue cewek Suruh ngerjain Berat begini Tapi ya Itu kan Konsequen Kadang-kadang lucu Ya itu Ironiknya disitu Jadi kan Kita kan Kok kenapa Padahal Kita kan Gak Gak segampang Ya sorry Itu sih Bukan Maksudnya Bukan Tinggal burn Bakar CD Kita mainin Lagu-lagu Enggak Download Gitu Enggak gitu kan Kita Sebelumnya Pre-produksi Kita Bumbering Terus Belum hajar Di tempat Logo-logo Dan sebagainya Kadang Kita minta Settingannya Begini Gini Sebelum Event mulai Enggak Enggak Diperhatiin Atau gimana Nah Begitu Eventnya Udah mulai Terus Gini Sponsor Tanya Mana Ini Aduh Kita Kita yang Kita yang Jadi Ngejadi Dibahas Begitu 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 Gini 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 Direpotin Begini Capek Padahal Sebelumnya Kita sudah Bilang Di Readers Kita Bahwa logo Harus Sebelum Begini Ataupun Bumper Layer Yang perlu Kita Buat Itu Harus Sudah Masuk Itunya Seminggu Sebelum Event Biar Kita bisa Produce Minimal Dan Terus Tapi Kadang-kadang Pihak dari Penyelenggara Itu Suka Gampang Main DiviJset Lagi Tapi Secara Bener Pakai SVM 1000 Kalau Di Solo Mungkin Susah Karena Emang Gak Ada Vendor Yang Nyewain Gak Tau Mungkin Dimana Suatu Hari Gue Pengen Benar-benar Main Secara DiviJset Asli Maksudnya Benar-benar Nanti Konten Itu Gue Main Pakai DVD Lagu-lagunya Dikasih Visual Kalau Untuk Ngasih Visual Di Playlist Lagu Yang Akan Kita Mainin Tau Majah Bikin Video Clip Satu Lagu 7 Menit Antara 5 Sampai 7 Menit Kayak Eh Bisa 2 Tahun Lagi Atau Mungkin Gak Akan Pernah Jadi Karena Bikin Satu Conten Clip Untuk Satu Lagu Itu Kan Ya Sama Bikin Video Clip Kan Gak Mungkin Kayaknya Gak Mungkin Itu Gak Boongin Kok Ya Untuk Sementara Itu Aja Sih Pengen Gua Pengen Main Pake SVM 1000 Di VJZ Secara Bener Kalau Kemarin Kan Gua Sinkron Aja Pake Triggering Dari Resolum Ke Mixer Mixernya DGM 700 Jadi Pake Kabel MIDI Tapi Ini Gua Pengen Main Pake SVM Hello Asia I'm VJLOSISKA And You're Watching